abdillah dari Bondowoso mohon izin untuk membacakan pertanyaan Habib apa hikmah terbesar yang antum lihat dan rasakan ketika ketarim terutama bertemu dengan Habib Umar nah ini mungkin pertanyaan untuk Habib Hussein Jafar nih karena harus saja dari sana ya Mungkin satu setengah bulan yang lalu sebelum Ramadan menemani Habib Jindan untuk pertama kalinya keluar negeri Habib jadi al-fagir ia seumur hidup tidak pernah keluar negeri pertama keluar negeri itu langsung ke Madinah Mekah dan Tahrim Alhamdulillah tidak pernah umroh tidak pernah apalagi haji umroh pertama bersama Habib Jindan jadi al-fagir memang niat Oh tentu ada banyak tawaran untuk berangkat umroh tapi al-fagir niat umroh pertama dari duit sendiri di hotel yang sejauh mungkin dari Ka'bah dan dari makam Nabi agar merasakan beratnya umroh kemudian mengurus semuanya sendiri visa sendiri paspor sendiri semuanya al-fagir urus sendiri nggak ada travel sama sekali dan Alhamdulillah dari turun di Madinah semuanya hingga turun di Cengkareng Jakarta nggak pakai sendal jadi umrohnya backpacker tarimnya backpacker dan nggak pakai sendal kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Malik ketika berada di Madinah nggak pakai sendal karena kita berharap ada asar asar atau bekasnya Nabi Muhammad yang akhirnya menyentuh kulit kita karena kita meyakini sendal aja yang dipakai oleh Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ketika beliau Mi'raj apalagi kalau ada asar yang kemudian menempel kepada kita kita berharap makanya kita nggak pakai sendal ditarim banyak asarnya Awliya tidak uswalihin ditarim pun nggak pakai sendal ditarim nggak pakai sendal habis Masho full dari musim panas itu bukan Iya lumayan jadi eh agak gimana gitu ya eh nyoba dirasakan enggak kok ini nikmat padahal sebenarnya panas aman tapi habib ya Alhamdulillah sampai pulang aman dan karena habib Alwi bin Syahab ditarim nggak pernah pakai sendal tak pernah naik kendaraan Oh karena ta'aduban di awliya berhadap dengan awliya al-salihin di sana sehingga beliau nggak pakai sendal dan tidak pernah naik kendaraan di tarim itu Masya Allah kita pernah coba itu nggak kuat tapi mungkin jadi eh kita coba di sana kemudian apa yang didapatkan bahwa pertama eh Al-Fagir mungkin berharap Hai dan yakin kalau secara batin pasti akan banyak hal yang didapat dari Makkah Madinah dan tarim tapi ini masalahnya bahkan secara lahir juga tarim itu indah insya Allah bagaimana tebing-tebingnya ada banyak wisata-wisata yang justru Al-Fagir yakin kalau orang ke sana orang akan rindu tarim karena banyak 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 tradisi banyak musa apa tak apa bangunan banyak cara berpakaian cara hidup mereka yang kita nggak bicara agama nih kita bicara secara fisik aja indah sehingga ketika Al-Fagir foto tebing-tebingnya itu indah banyak orang yang akhirnya tertarik itu secara fisik gitu atau eh tentang bagaimana mereka hidup ini kita nggak bicara agama tapi kita bicara bagaimana mereka hidup sebagai manusia yang bahagia Al-Fagir ketika pergi ke eh mesjidnya Syabwakar bin Salim di Inan itu penjaga mesjidnya nganterin mungkin beberapa jam mungkin dua jam hingga eh mau masuk waktu asal kemudian kata beliau ini setengah jam lagi waktu asal ini jam tiga waktu tarim saya itu setiap jam tiga makan sore bersama semua anggota keluarga saya dan mereka tidak akan makan kalau tidak lengkap kalau ada satu yang belum datang mereka tidak akan makan tapi aduyuf tamu-tamu bagi kami adalah Tuhan bagi kami sehingga izinkan saya pulang ke rumah untuk mengabarkan bahwa ada tamu yang harus saya memuliakan sehingga kalian makanlah terlebih dahulu tanpa saya jadi ini keindahan bagaimana seorang yang menjaga tradisi makan bersama keluarganya sehingga dia pulang 5 menit dia balik halas kata dia selesai sudah saya katakan kepada keluarga saya bahwa silahkan kalian makan saya mau menemani tamu terlebih dahulu padahal Al-Fagir sudah paksa dia untuk nggak apa-apa saya nunggu nggak kata dia saya akan memuliakan tamu jadi bagaimana ikatan keluarga itu kebahagiaan sakinah dalam pengertian yang sejati itu dirasakan oleh mereka dengan hal yang sederhana mungkin makanannya bukan makanan mewah tapi hadirnya semua anggota keluarga di meja makan sedangkan kita mungkin makanannya mewah tapi oh anak kita entah kemana kadang istri kita sibuk dengan HP nya kita sendiri juga sibuk dengan pekerjaan kadang sudah ngumpul di meja makan pikiran dan kehatinya enggak di meja makan ada yang dipinjol ada yang hatinya di HP ada yang harus ini itu dan lain sebagainya itu secara fisik indah nah kalau secara batin apalagi ya kita melihat tarim dan khususnya Habib Umar bin Hafidh bagaimana kehidupan yang sangat berkualitas yang kalau kita ukur dengan diri kita kok seharusnya nggak mampu Habib Umar melakukan itu karena al-fagir beberapa hari ikut Habib Umar itu kan mungkin istirahatnya kalau al-fagir itu itu tiga jam dengan asumsi kalau Habib Umar masuk kamar langsung tidur karena al-fagir pernah sampai jam berapa ya mungkin jam 11 itu masih ketemu Habib Umar bahkan lebih nah jam tiga sudah ketemu lagi dengan Habib Umar untuk sholat subuh jadi ini berarti kan pasti ada waktu yang diberikan untuk keluarganya jadi berapa jam tidurnya beliau ini tapi kan beliau selalu fit selalu tersenyum dan lain sebagainya itu yang menunjukkan bahwa tarim itu kalau dilihat dengan mata kepala indah dan jika kita melihat dengan hati kita itu jauh lebih indah bagaimana mereka betul-betul orang yang mengendalikan waktu nggak dikendalikan oleh waktu eh waktunya sholat mereka sholat tokonya ditinggal aman kemudian eh waktunya kembali ketemu mereka kembali ketemu semuanya istirahat mereka istirahat begitu pokoknya sesuatu yang indah yang pada akhirnya eh yang bicara hati kita ketika saya ketari kembali begitu sampai Indonesia kita rindu tarim Allah itu itu jawaban dari hati kita bahwa ya berarti seorang yang pergi ke tarim al-fagir yakin sebagian dari hatinya akan tertinggal terus di sana sehingga dia harus terus ke sana untuk mempertemukan hatinya yang tertinggal di sana dengan hatinya yang terbawa ke tanah air sehingga mereka akan balik lagi balik lagi ada kesan dari beberapa orang dan itu termasuk al-fagir rasakan ketika kita di Mekah suasana betul-betul indah itu di Masjid al-Haram dan di sekitar Masjid al-Haram sedikit kita keluar dari Mekah agak jauh udah berkurang banyak itu perasaan di Medina Masya Allah di Masjid al-Haram dan di sekitar kota Medina itu masih terasa lah lebih daripada yang di Mekah tapi kalau di tarim seakan-akan kita bukan asing di sana seakan-akan tempat tinggal kita sehingga perasaan hurbah orang asing itu di sana itu tidak terasa dan dimanapun kita berada nikmatnya itu tidak berkurang bukan hanya di Zambal ketika ziarah awliya salihin tapi dimanapun tempat di tarim itu perasaan indah dan sejuk itu masih tetap terasa kuat Masya Allah dan pokoknya banyak hal yang didapat dari sana bahkan urusan arsitektur Habib urusan arsitektur al-fagir lihat beberapa rumah di sana itu tangganya menjorok ke dalam diantaranya rubat tarim itu kan tangga masuknya menjorok ke dalam beberapa rumah juga al-fagir tanya kenapa karena rata-rata tangga kita menjorok keluar kemudian dijelaskan karena mereka itu warok hati-hati tidak tidak ingin sampai mencuri haknya orang lain sehingga tangga itu dipastikan menjoroknya ke dalam dipastikan berada di tanahnya tidak mau ada satu inci pun yang memakai tanahnya bukan milik dia makanya tangga itu dibuat menjorok ke dalam dan ini mengingatkan al-fagir kepada kalam dari Habib Umar bin Hafidh ketika menjelaskan tentang hadis bahwa iman itu memiliki 60 sampai 70 cabang cabang pertama adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cabang terakhir ngasih jalan kepada orang jika ada duri di tengah jalan dipinggirkan ke jalan sambil berkata la ilaha illallah muhammadur rasulullah berarti kita merangkum 60 sampai 70 cabang iman di hati kita dan orang tarim itu ya begitu mereka gak mau tuh ada bangunan mereka yang sampai mengganggu jalan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih